Yang sering bahaya bagi kita ini kita anggap remeh dengan amal soleh Yang kecil-kecil Sehingga akhirnya kita malu mengamalkan sunnah nabi karena kita anggap terlalu kecil Ini bahaya Kita menganggap amal soleh ini, kita cerita tentang amal nih Kita menganggap amal soleh itu kecil Sehingga kita gak berani mengamalkannya Malu Ini penyakit umat akhir zaman yang paling membuat celaka orang akhir zaman Malu beramal soleh Kata nabi Jangan pernah kamu anggap enteng Kamu jangan anggap enteng dengan satu amal yang kecil Walau hanya sekedar memberikan sebuah senyuman kepada saudaramu orang Islam Senyum Tapi kan kita anggap enteng dengan senyum Sama istri aja gak mau senyum Pulang mukanya udah manyun lah Suami kok Habis itu ambil hape Bilinya dicuein aja Minum mas, baru itu Aduh kadang-kadang istri ini kasihan juga Tapi kadang-kadang istri begitu pula Suaminya pulang Assalamualaikum Buatkan kopi dek Ini lah Air panas ada Kopi ada, gula ada Tinggal cerut 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 jadi Kalau aku aku ambil HPnya itu kurendam di bak Pokoknya atas semua amalmu Allah pasti bayar Gak usah takut Allah mampu membayarnya Sanggup Allah bayar Kalau sholat sunat sebelum subuh aja lebih baik dari seluruh dunia dan isinya 1,8 miliar orang islam sholat Qobliah subuh semua Kira-kira Allah bangkut gak bayar pahalanya Bangkut gak Allah bayar semua Huwa al-ghoni Allah maha kaya Diambil pun semua Gak berkurang setetes pun Khazanah kekayaan Allah itu Al-ghoni Sang maha kaya Bismillahirrahmanirrahim Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Alhamdulillah 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 Wa sholatan wa sholaman ala rasulillah Wa ala alihi wa sahbihi wa mawala Allahumma salli ala sayyidina wa habibina wa mawala muhammadin Wa ala alihi wa sahbihi ajma'in Ama ba'du kala Allah ta'ala Fi kitabihi al-kariim A'udhu billahi binas shaytanirrajim Bismillahirrahmanirrahim Inna hadha kana lakum jaza'an Wa kana sa'yukum mashkura Qala rasulullah sallallahu alaihi wa sallam Man kharaja min baytihi fi talabil ilmi Fahuwa fi sabi lillahi harta ya uji Rasul bersabda siapa keluar dari rumahnya Untuk mendapatkan ilmu Orang itu adalah orang yang berjihad fi sabi lillah Sampai dia kembali ke rumahnya Mudah-mudahan kita semua mendapatkan faala jihad dari Allah SWT Amin Sadaqallahul azim Wa sadaqa rasuluhun nabiyul karim Wa nahnu ala thalika minasyahidina wa syakirin Wa alhamdulillahi rabbil alamin Bapak ibu sekalian di ma'ah maghrib dan isyak Masjid Al-Hakim Menteng Jakarta Pusat yang dimuliakan Allah SWT Wajiblah kita bersyukur pada Allah SWT Salawat dan salam kita sampaikan untuk baginda Rasulullah Rasulullah sallallahu alaihi wa sallam Kita lanjutkan pengajian kita Dari kitab bin Hajud Abidin Innahadha kanalakum jaza'a Untuk urusan Apa saja yang kau amalkan daripada amal-amal ibadat Yang Allah perintahkan Yang Nabi tunjukkan Maka Kanalakum jaza'a Kamu mesti dibalas Dikanjari oleh Allah dengan faala Dunia adalah heran Bahkan yang diganjar itu bukan hanya faala Dari amal-amal yang besar-besar Yang kita gak terasa pun amal itu saking kecilnya Allah lihat dan Allah bayar Yang paling besar perganjaran pahalanya itu sholat Itu paling besar Tidak ada lebih besar dari itu Ayul amani Ahabba ilallah ta'ala Nabi ditanya Oleh Sayyidina Abdullah bin Maskud Radiyallahu anhu Apakah amal yang Paling dicintai Allah Kalau Rasulullah sallallahu alaihi wa sallam Nabi menjawab Solat pada waktu Kalau solat di luar waktunya Kalau tidak ada udhul Bertahun besar-besar Kalau ada udhul Nabi itu Tiga kali Mengerjakan solat di luar waktunya Dua kali solat wajib Sekali solat sunnah Kalau keluar dari waktunya namanya Kodoan Kalau pada waktunya disebut Adaan Adaan itu naik Kodoan Ganti di luar waktunya Pertama kali Rasulullah sallallahu alaihi wa sallam itu Mengerjakan solat subuh Pada waktu duha Itu kalau dalam istilah ilmu Ya sudah kodoan Karena sudah keluar waktunya Kayak kita bulan puasa sakit Kita ganti Puasa yang sakit itu Kita gak puasa Tiga hari misalnya Terus kita ganti di bulan syawal Itu namanya apa Kodoan Ganti Kalau puasa Ramadan dilakukan di dalam bulan Ramadan Namanya Adaan Tunai Uzur Dikanti di luar bulan Ramadan Namanya kodoan Begitu Jadi satu hari nabi berjalan Sampai di satu lembah Tidur malam-malam Pada pasir lah di satu lembah Tunggu kalau orang tidur Untanya dipegang masing-masing Kalau gak hilang Unta itu kalau dilepas Biarpun udah ikut kita 10 tahun Dia pasti Lari Kabur Gak ada untah jina Sejinak-jinaknya untah Kalau dilepas hilang Jadi kalau tidur di padang pasir itu Talinya dililitkan ke tangan Orangnya tidur nyender di untahnya itu Untahnya pun duduk juga Tidur juga Nanti bangun Untahnya bangun juga Jalan gitu Sehingga tidurnya masing-masing Di untah masing-masing Baginda Rasul Memerintahkan kepada Sayyidina Bilal bin Robah Jangan malam itu jaga malam Jadi kamu jaga malam Bangun ikan kami subuh Ini kan dalam perjalanan capek Jangan dipikir naik ontah Atau naik kuda itu tidak capek Oh kita gak kuat Gak biasa Gim itu cerita sama saya Beliau latihan kuda 2 tahun Rutin latihan naik kuda 2 tahun Begitu endurance Test drive istilahnya 20 kilo Kilometer ke 15 jatuh Itu beliau udah latihan 2 tahun Apalagi sampeannya gak pernah latihan Mungkin 1000 meter lah jatuh Saya cerita dengan Agim Agim bilang sama saya Saya jatuh di kilometer ke 15 Padahal sudah 2 tahun latihan Push up 1 hari 150 kali Agim Saya bilang bagaimana dengan sahabat Dan Rasulullah Naik ontah Naik kuda Dari medinah ke Perang badar 120 kilometer Sampai sana perang lagi Berapa kali jatuh Kalau 15 kilo jatuh 120 kilo 8 kali jatuh Yang paling hebat lah Itu nabi mengutuskan pasukan Untuk perang mu'tah Di Jordania Dari medinah ke Jordania Itu kalau naik mobil Suburban Itu bisa lari 120 140 Lepas tangan Saya baru tahu Suburban itu bisa lepas tangan Dia autopilot Bisa hebat juga Baru tahu saya Itu perlu 6 jam Sampai 8 jam Dari medinah ke Jordan Lari 140 kilometer Berarti kan 1000 kilo lebih Untah perjalanannya Satu hari Cuma 82 kilo Kalau 1000 kilo Itu berarti Sekitar hampir 15 hari Ya kan Sampai sana perang lagi 3000 Lawan 30 ribu Tentara Romawi Kita bayangkan Betapa kuatnya Para sahabat Termasuk Rasulullah Kuat Nah nabi tidur Sahabat tidur Sayyidina Bilal Nggak tidur Dia jaga malam Dia sholat Dia sholat Dia sholat Dia sholat Dia sholat Dekat subuh Ngantuk Nggak tahan lagi Ketiduran Ender di ontar Bangun-bangun Rasulullah yang pertama kali bangun Wajahnya Kena matahari Wah Nabi bilang Eh Bilal Aduh bilang Apa-apa aneh Kita suruh jaga malam Kata Sayyidina Bilal Waduh aku dicabut Oleh orang Oleh Allah yang mencabut kita semua Nggak sengaja Dekat subuh Saya ngantuk sekali Ketiduran Maka kata nabi Mari kita lanjutkan Perjalanan Lembah ini Banyak jin Jinnya Banyak setan disini Mari kita lanjutkan Perjalanan Karena sedang Matahari terbit Haram sholat Jadi nabi lanjutkan Sampai perjalanan itu Sampai matahari itu Sempurna terbit Baru boleh sholat Jadi nabi jalan Kata nabi Tinggalkan lembah ini Banyak setan Hadis ini Bukhari muslim Nabi bersabda Nabi jalan Jalan Jadi nabi Nggak ada ajarin Di banyak setan Mari cari botol Kita tangkap Semua setan Kita buru Hantu-hantu Rasulullah Bukan peburu Hantu Nggak ada Rasulullah Suruh buru itu Hantu Biarin aja Memang dia tempatnya Di situ Maka setelah Matahari terbit Sempurna Rasulullah turun Dari ontan Sahabat semua turun Sayulah Nabi Rasulullah Azan Kemudian Sayulah Nabi Rasulullah Qumat Nabi beruduk Semua sahabat beruduk Nabi sholat Sholatnya sholat subuh Di waktu duha Namanya Kodoan Ganti Hadisnya Bukhari Muslim Saya ambil Lafaz Muslim Tengok bahasanya itu Setelah Nabi Mengkodo Sholat subuhnya Nabi bersabda Barang siapa yang lupa Nabi gak lupa Nabi ketiduran Tapi bahasanya Barang siapa yang lupa Sholat Kesibukan kerja Toto Toto Salat Asal belum Namanya lupa Aurokod Atau lalai Asyik main keyboard Biring-biring Nandi Biring Ke kanan Ke kanan Ke kiri Ke kiri Lewat Sholat subuh Mana sajalah Lupakah lalai Kalau Nabi gak lupa Gak lalai Nabi tertidur Tapi yang Nabi bilang Siapa yang lupa Sedangkan lupa lalai Jadi diganti Apalagi karena Tidur Sedangkan karena tidur Jadi diganti Ini terbalik Sedangkan Lewat Sholat subuh Gara-gara ketiduran Saja diwajibkan Mengganti Apalagi lewat Sholat subuh Gara-gara main Keyboard Atau main Poli Atau main Golf 32 Hul Tuk 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 Lewat Sholat Asar Masuk Maghrib Saya teringat Satu gedung Di PRMPR Pernah lewat Sholat Maghrib Eh Sholat Asar Gak Sholat Semua Saat ketua-ketuanya Waktu Mengganti Gustur Melantik Megawati Itu masuk Siaran TVC Siaran Langsung Sebagian Diputar Waktu Melantik Ibu Megawati Intrupsi Saudara Ketua MPR Waktu itu TVR MPR Belum Sholat Asar Ketua MPR Bila Ini penting Maka Kita tunggu sebentar lagi Kita lanjutkan terus Tiba-tiba Azan Maghrib Allah Aduh Satu gedung itu Di PRMPR Kita angus Sholat Asarnya Ini Rokodan Lalai Ganti apa enggak Ganti Fa'innallah ta'ala Yakudu Akibu Sholat Al-Zhikri Karena Allah Berfirman Ini hadis muslim Bukhari muslim Tegakkanlah sholat Untuk Mengingat aku Jadi kalau lupa Ganti Lalai Ganti Sedangkan ketiduran Ganti enggak sengaja Logikanya begini Ini hadis Bukhari muslim Jadi jangan Dan empat madhab Sepakat Imam Hanafi Imam Maliki Imam Syafi'i Imam Hanbali Sepakat mengatakan Sholat yang tinggal Sengaja Tidak wajib diganti Tidak ada yang enggak sepakat Empat ntar sepakat Yang tidak sepakat adalah Ibnu Hazm Ulama dari Andalus Sepanyol Yang disebut Kaum Zuhiriyah Apa tertulis Gitu diterjemahkan Dia enggak pernah Mensaroh-saroh Pokoknya tulis A-A B-B gitu Letter like aja Tekstual Nah pendapat Ibnu Hazm Dikuatkan oleh Diambil oleh Ibnu Taimiyah Dan dua-duanya ini Kata Imam Nawawi Dalam majmuk Syaruhlumuhadab Kauluhuma Kaulun batil Pendapat kedua ini Dua-duanya pendapatnya Batil Karena melawan Hadis yang soheh Dari perbuatan Rasul Wallahu'alam Ini kata Imam Nawawi Jangan Jangan serang saya Ini berani Mendoibkan Ibnu Taimiyah Saya membaca Kitabnya Imam Nawawi Jadi Kalau mau Hajar-hajar Imam Nawawinya Jangan saya ya Kalau mau Bully Bully Sumber berita Jangan saya Saya menyampaikan Hadisnya Saya sampaikan Kitabnya Saya sampaikan Logikanya Saya pun betul Logikanya Itu dalil ya Dalil hadis Logikanya betul Saya Makan di restoran Waktu ngangkat piring Makan itu Gemeter tangan saya Darah rendah saya Kumat Jatuh tuh piring Pecah Cepang Yang punya restoran Bilang apa Kenapa pecah Waduh Saya gak sengaja nih Lemes Tiba-tiba Kumat darah rendah Katanya punya restoran Yaudah Bayar Bayar apa gak piringnya Bayar Makanan yang dipiring Dibayar gak Enggak sengaja Bayar gak Bayar Enggak sengaja Bayar Bulan depan lagi Saya lagi makan Datang orang yang Mengganggu istri saya Istri saya Kamar mandi Keluar kamar mandi Dicubit-cubitnya Ku keplak lah Pakai piring makan Itu kepalanya Pecah Piringnya Bocor kepalanya Piringnya Bayar gak Bayar gak Kata yang punya restoran Gak sengaja Bayar Apalagi Sengaja Sholat ketiduran Nabi ganti Apalagi Gara-gara main keyboard Gara-gara main poli Gara-gara lari pagi Tinggal sholat Ganti gak Ini hadis bukhari Nabi sekali mengganti Sholat subuh Dikanti di waktu Duhan Kemudian satu hari Perang Khandak Hadis bukhari muslim Sangat Nabi sibuk Ngintip-ngintip musuh Kan kita dikepung Belakang gunung Belakang gunung Kanan-kiri depan Parep Parep itu ide Daripada Salman Al-Farsi Orang-Farsi Orang Iran Kalau kita Pasukan sedikit Dikepung musuh Kita cari gunung Bikin benteng Bikin parep Yang lebar Yang gak bisa Diloncati kuda Sehingga musuh Gak bisa jalan Berbaris begini Dia harus jalannya Berbaris begini Karena pakai jembatan Pasang papan Jembatannya Kan satu-satu tuh Kita dari Dari dalam benteng Tinggal manahin aja tuh Sehingga musuh Gak berani Kalau satu-satu Dia rame-rame Begini baru Gak bisa rame-rame Karena ada parep Itu perang Namanya perang parep Perang Khandak Nabi bikin Sembilan kemah Kemah paling tinggi Di bukit Al-Fatah Itu kemah Nabi Sehingga Nabi bisa melihat Keluar Di bawahnya Kira-kira 15 meter Dari Kemah Nabi itu Itu kemahnya Salman al-Farsi Pernyataan terang Sebab ini strateginya Farsi Strateginya Roma Apa Iran Sekarang dulu Namanya Farsi Baru di Baru di Dataran rendahnya Itu Ada kemah Sedina Ali Kemah Sedina Abu Bakar Kemah Sedina Umar Bahkan kemah Perempuan Ada kemah Siti Aisyah Semuanya Sembilan Belakangan Oleh pemerintah Saudi Di zaman Turki Sudah dibuat Mesjid-mesjid kecil Dari batu Mengingat kemah-kemah Itu Tapi gak untuk sholat Untuk Kenangan aja Untuk kenangan aja Situs aja Situs Sayang Berapa tahun yang lalu Diancurkan oleh Pemerintah Saudi Seluruh Mesjid-mesjid Kecil-kecil itu Kecuali Mesjid Al-Fatahnya Milik Nabi Dengan Salman al-Farsi Saja yang masih ada Yang lain habis Dan diwangun Sebuah mesjid besar Di kondak Sekarang gak ada lagi Orang Yang Umroh atau haji Datang ke situ Melihat Kondak gitu Karena parintahnya Juga udah ditutup Dia jadikan jalan asbal Sayang sekali Situs itu hilang Tapi saya sempat melihat Dan memfoto beberapa Situs-situsnya Karena saya pernah tinggal disana Jadi saya sempatlah Memfotonya Dan Apal juga Saya letak-letak Walaupun sekarang hilang semua Kecuali mesjid Al-Fatah Tempat Nabi Dengan Salman al-Farsi Yang dibawahnya kecil saja Kemahnya itu udah jadi batu Dibikin gedungan batu Nah waktu itu Nabi gak Salat asal Si ibu ngintip-ngintip musuh Masuk maghrib Masuk maghrib Sayyidina Umar Datang dari bawah Naik bukit Sambil marah-marah Ma orang kapir Sialan nih kapir Gara-gara kapir gak Salat asal saya Ini sialan kapir Sialan ini Kata Nabi lah Sama Saya juga belum Salat asal Bahkan belum Salat maghrib Sudah masuk maghrib Maka gak lama Kemudian Sialan Nabi Al-Azal Isyak Nabi Salat asal Kemudian Salat maghrib Kemudian Salat isyak Ini tidak Tidak jamak Pertama tidak musyafir Gak digabung Kalau yang gabung Kan hanya boleh Maghrib dengan isyak Zuhur dengan Asal Nabi Tidak gabung Tidak jamak Tidak digabung Karena gak musyafir Ngapain dijabung Dan Nabi Kalau Gabung juga gak bisa Asal dengan maghrib Digabung Dijamak gak bisa Jadi Nabi Mengkodohnya Salat asal Di waktu isyak Kemudian Salat maghrib Di waktu isyak Kemudian Salat isyak Di waktu isyak Hadisnya sama Man Nasya Angku Manis Salah Man Nasya Orakota Angku Manis Salah Fal Yusalliha Iza Zakar Lakaf Fara Talaha Illa Dhalik Fa In Allah Yakudu Akim Solata Lidhikri Padahal siapa Lalai atau Lupa Solat Lupa Lelai Solat Maka wajiblah Dia mengganti Solatnya Saja Yang dilupakan Atau yang Dilalaikannya Tidak ada Denda Jadi kalau Maghrib Tiga Rokan Tiga Rokan Asal Tiga Rokan Tiga Rokan Gak ada Denda Gak pake Denda Denda Duit Gak pake Denda Denda Solatnya Jadi lima Kali Enggak Tetap Satu Kali Karena Allah Berfirman Tegakkan Solat Untuk Mengingati Aku Jadi kalau Lupa Kerjakan Sampai Sini Paham Sudah Dua Kali Yang Ketiga Solat Sunat Kalau ini Sengaja Nabi Tinggalkan Dengan Sengaja Habis Solat Asar Nabi Pulang Ke rumah Umi Salamah Istri Nabi Habis Solat Asar Tiba-tiba Nabi Sampai Rumah Umi Salamah Solat Dorkat Umi Salamah Kan Kaget Ini Ini Solat As-Solat Adakah Ini As-Solat Adakah Ini Solat Baru Ya Rasul Karena Kan Bisa Saja Datang Wahyu Terus Nabi Solat Bak Dia Asar Yang Selama Ini Bak Dia Asar Tidak Ada Solat Selas Asar Tidak Ada Jadi Tanya Apakah Ini Solat Baru Rasul Bak Dia Asar Kata Nabi Tidak Ini Solat Kobliah Zuhur Sengaja Saya tinggalkan Karena Saya sibuk Bagi Zakat Tapi Tidak Mau Barang Zakat Itu Bermalam Kalau Ada Langsung Dibagi Semua Habis Sehingga Saya Meninggalkan Kobliah Zuhur Saya Kemudian Asan Zuhur Saya Solat Zuhur Kemudian Saya Solat Bak Dia Zuhur Asar Nah Sekarang Pulang Dari Masjid Asar Zakat Sudah Dibagi Semua Saya Mengganti Solat Kobliah Zuhur Saya Yang Sengaja Saya Tinggalkan Ini Hadis Bukhari Muslim Juga Jadi Kalau Solat Wajib Nabi Tidak Sengaja Kalau Nabi Sengaja Meninggalkan Yang Wajib Kita Murta Dari Islam Nabi Aja Tidak Solat Apalagi Kita Kan Begitu Tapi Kalau Solat Sunat Iya Nabi Tinggalkan Nabi Khusus Babnya Itu Bab Khoda Solat Ada Satu Lagi Bukan Nabi Tapi Sahabat Nabi Solat Subuh Berjumah Kemudian Nabi Balik Kanan Biasa Nabi Kalau Abis Solat Kan Balik Kanan Tiba Tiba Ada Satu Sahabat Abis Solat Berdiri Solat Warkaat Mana Ada Solat Ba'biyah Subuh Selesai Dia Solat Dipanggil Nabi Kan Lihat Sini Solat Apa Kamu kerjakan Kata Laki Laki Ini Solat Kobliah Subuh Saya Tadi Mas Terlambat Sampai Sini Nabi Sudah Solat Subuh Saya Ikut Solat Subuh Selesai Solat Subuh Saya Mengganti Solat Kobliah Subuh Saya Terus Nabi Diyam Kalau Nabi Diyam Itu Sunnah Takri Dia Kalau Nabi Diyam Berarti Boleh Paham Kalau Salah Mesti Tegur Nabi Gak Boleh Kalau Nabi Diyam Itu Namanya Takririyah Sunnah Nabi Atas Perbuatan Sahabat Atau Perkataan Sahabat Nabi Diyam Saja Tidak Membantahnya Berarti Setuju Tapi Sini Paham Ngerti Nabi Dua Kali Tiga Kali Meninggalkan Solat Dengan Tiga Ketinggalan Solat Dua Solat Subuh Dan Asar Waktu Kondak Dengan Musafir Tidak Sengaja Karena Tertidur Yang Satu Sibuk Perang Tapi Solat Sunnah Kobliah Zuhur Dikanti Badi Asar Adalah Ditinggalkan Dengan Dan Sahabat Satu Lagi Mas Ketinggalan Langsung Pergi Masjid Sudah Solat Subuh Dia ikut Subuh Dengan Nabi Selesai Solat Subuh Dia ganti Solat Kobliah Subuh Dan Amal Paling Besar Pahamanya Solat Tadi Dibilang Abdullah Bin Mas Nanya Amin Nabi Solat Kodohan Tidak Besar Pahala Lepas Kewajiban Tapi Solat Adaan Tidak Ada Lebih Besar Daripada Pahala Solat Adaan Dibanding Amal Yang Lain Canda Ibu Bapak Punya Emas Sebesar Dunia Emas Sebesar Dunia Sedekahkan Semua Sampai Habis Kalah Dengan Dua Rokat Solat Subuh Jangan Main Jangan Solat Subuh Solat Sunnah Subuh Kata Nabi Dalam Solat Dua Rokat Sebelum Subuh Itu Lebih Baik Bagimu Daripada Seluruh Dunia Dan Isi Isinya Kalah PT Privat PT Privat Cuman Satu Gunung Beli Sahamnya 51% Utang Kita 50 Triliun Kalah Dua Rokat Solat Sebelum Subuh Seluruh Dunia Isinya Kita Punya Bagaimana Solat Subuh Tidak Pernah Dibilang Nabi Berapa Besar Pahala Solat Subuh Nggak Ada Hadis Berapa Besar Pahala Solat Wajib Nabi Nabi Nggak Pernah Bilang Hanya Allah Yang Tahu Sedangkan Puasa Saja Allah Nggak Beritahu Pahalanya Dalam Hadis Kudsi Allah Berfirman Hadis Kudsi Allah Yang Berfirman Puasa Itu Untukku Kata Allah Dan Aku Yang Akan Bayar Langsung Pahalanya Kan berarti Nggak ada yang Tahu Pahala Puasa Apalagi Pahala Solat Maka Dibilang Nabi Solat Itu Tiang Agama Siapa Menegakkan Solat Telah Menegakkan Agama Siapa Meninggalkan Solat Dia Telah Menghancurkan Agama Meninggalkan Solat Dengan Sengaja Dosa Terbesar Setelah Musyrik Kan Datang Anak Yatim Ketempat Kita Pak Aku Lapar Dua Hari Aku Nggak Makan Tolong Laku Udah Keringat Dingin Kita Tampar Pak Pegi Kau Bikin Susah Kau Pikir Kau Aja Susah Misal Tamparnya Anak Yatim Pegi Kau Besar Sekali Dosa Tapi Nggak Sampai Sebesar Dosa Meninggalkan Solat Datang Seorang Janda Pak Aku Tiga Hari Nggak Makan Anak Kuda Dua Hari Nggak Makan Lihat Pak Udah Keringat Dingin Anak Kuda Nangis Bengkak Udah Matanya Pak Tolonglah Minta Uang Kami Pak Paling Nggak 50 Ribu Kami Mau Makan Bertiga Pak Ini Hari Ketiga Pak Kami Nggak Makan Ditampar Ditampar Papi Bikin Susah Tidak Sampai Dosanya Seperti Meninggalkan Solat Karena Meninggalkan Solat Menghancurkan Agama Sedangkan Mengusir Anak Yatim Dan Menghardik Anak Yatim Dan Mengusir Orang Miskin Nggak Mau Ngasih Makan Orang Miskin Itu Pendusta Agama Taukah Kamu Siapa Yang Mendustakan Agama Itulah Orang Yang Menghardi Anak Yatim Dan Menolak Memerimakan Orang Miskin Itu Pendusta Agama Tapi Kalau Meninggalkan Solat Kata Tadi Menghancurkan Agama Sekarang Saya Tanya Mana Lebih Meri Menghancurkan Agama Atau Mendustakan Agama Memang Sama-sama Ngeri Tapi Menghancurkan Agama Paling Ngeri Betul Maka Dibilang Tiang Agama Allah Dikatakan Oleh Allah Disini Pokoknya Atas Semua Amal Allah Pasti Bayar Nggak Usah Takut Allah Mampu Membayarnya Sanggup Allah Bayar Kalau Sholat Sunat Sebelum Subuh Hanya Lebih Baik Dari Seluruh Dunia Dan Isinya 1,8 Milyar Orang Islam Sholat Kobliah Subuh Semua Kira-kira Allah Bangkut Nggak Bayar Pahalanya Bangkut Nggak Allah Bayar Semua Diambil Pun Semua Nggak Berkurang Setetes Pun Khazanah Kekayaan Allah Itu Al-Honi Sang Mahakaya Jangan kita Pikir Allah Ini Kayak Tuhannya Orang Olympus Tuhannya Orang Orang Athena Saya dulu Waktu SMP Nonton Film Dewa Zeus Dewanya Dewanya Orang Athena Orang Yunani Di gunung Olimpus Dewa Zeus Zeus Ngomong Sampai Saudaranya Kita Sekarang Lemes Karena Orang Manusia Nggak Nyembah Kita Lagi Saya Ketawa Tuhan Lemes Gara 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 Rakyatnya Apa Umatnya Mongok Nyembah Dia Lemes Tuhan Untung Aku Orang Islam Allah Itu Jabbar Perkasa Seandainya Seluruh Manusia 7,6 Milyar Dunia Ini Penduduk Dunia Mengkafir Allah Dan Memaki Allah Setiang Dan Mahlam Allah Tetap Al-Jabbar Sang Maha Perkasa Betul Seandainya Semua orang Mongok Nggak ada yang Salat Allah Tetap Al-Jabbar Sang Maha Perkasa Seandainya Seluruh Manusia Salat 7,6 Milyar Masuk Islam Semua Salat Semua Berarti 1,7 6 Milyar Dunia Sanggup Allah Bayar Apa Kecil Itu Berapa Banyak Bintang Bintang Di Langit Itu Nggak Bisa Dihitung Banyaknya Satu Galaksi Ada Milyar 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 Bintang Berapa Galaksi Dan Bintang Itu Jutaan Kali Lebih Besar Dari Matahari Bintang Jutaan Kali Lebih Besar Dari Matahari Matahari Jutaan Lebih Besar Dari Bumi Betul Bisa Allah Ciptakan Apalah Payahnya Mengasih Sebesar Dunia 7,6 Milyar Itu Bedanya Pemahaman Anak SD Dengan Pemahaman Insinyur ITB Orang Berilmu Menurang Bodoh Beda Pemahaman Tapi Orang Bodoh Yakin Bahwa Dia Betul Orang Bodoh Yakin Bahwa Dia Betul Diserang Orang Pandai Orang Pandai Ngapain Ngelawani Orang Bodoh Abis Matulah Contoh Satu Insinyur ITB Lagi Jalan Ketemuan Anak SD Lagi Diskusi 40 Orang Kata Anak SD Mana Lebih Besar Matahari Atau Bintang 40 Anak SD Bila Lebih Besarlah Matahari Daripada Bintang Betul 40 Anak 40 Anak Matahari Lebih besar Dari Bintang Setuju Lewat Anak ITB Ini ada Orang ITB Abang Kita Insinyur Ahli Antariksa Kami Bang Sudah diskusi Satu jam Sudah diskusi Sudah kami Putuskan Hasilnya Bahwa Matahari Lebih Besar Dari Bintang Bagaimana Menurut Abang Kata Masih Insinyur ITB Keliru Anak Itu Bintang Milyaran Kali Jutaan Kali Lebih Besar Dari Matahari Jadi Bintang Itu Bisa Sekali Kecil Matahari Itu Dibandingkan Dengan Bintang Apa Kata Anak SD Gila Ngapain Capek Capek Kuliah Kalau Bogoblog Bagaimana Anak SD Ini Bisa Menerima Pemahaman Orang ITB Insinyur ITB Itu Bilang Begini Kalian Keliru Mestilah Bintang Lebih Besar Matahari Lihat Lihat Nampak Di Mata Kata Insinyur ITB Begini Kalian Sekolah Terus Sampai Jadi Insinyur Nanti Kalau Lihat Insinyur Jumpa Lagi Sama Saya Ya Lihat Kata Anak Nasdi Wah Insinyur Goblog Hebatan Kita Sekarang Beginilah Indonesia Banyak Orang Orang Pintang Tidak Mau Debat Kenapa Menghilangkan Pahaya Wajah Bikin Capek Dia Benci Sama Kita Dan Dia Tidak Akan Mendapat Ilmu Apa Apa Dari Perdebatan Kita Maka Nabi Mengatakan Hindarkanlah Dirimu Berdebat Dengan Orang-orang Bodoh Imam Shafi'i Bilang Puluhan Kali Aku Berdebat Dengan Orang-orang Alim Tidak Pernah Kalah Sebab Beliau Hapal Hadis 600.000 Hapal Quran Sejak Umur 7 Tahun Beliau Orang Quresh Asli Berguru Tidak Berhenti Berhenti Tidak Pernah Kalah Aku Berdebat Puluhan Kali Dengan Orang Bodoh Aku Berdebat Sekalipun Aku Tidak Pernah Menang Imam Shafi'i Aja Begitu Apalagi Kita Nah Kalau Salat Udahlah Puasa Udahlah Haji Udahlah Pahalanya Tidak Terhingga Yang Sering Bahaya Bagi Kita Ini Kita Anggap Remeh Dengan Amal Soleh Yang Kecil Kecil Sehingga Akhirnya Kita Malu Mengamalkan Sunnah Nabi Karena Kita Anggap Terlalu Kecil Ini Bahaya Kita Menganggap Amal Soleh Ini Kita Cerita Tentang Amal Minah Zul Abidin Kita Menganggap Amal Soleh Itu Kecil Sehingga Kita Enggak Berani Mengamalkannya Malu Ini Penyakit Umar Akhir Zaman Yang Paling Membuat Celaka Malu Beramal Soleh Kata Nabi Jangan Pernah Kamu Anggap Enteng Kamu Jangan Anggap Enteng Dengan Satu Amal Yang Kecil Walau Hanya Sekedar Memberikan Sebuah Senyuman Kepada Saudaramu Orang Islam Senyum Jangan Anggap Enteng Kalau Seandainya Satu Kali Senyum Pahalanya Sebesar Biji Sawi Kalau Satu Hari Sepuluh Ribu Kali Senyum Berapa Banyak Pahala Kalau 60 Tahun Senyum Berapa Banyak Pahalanya Di akhirat Tapi Kan Kita Anggap Enteng Dengan Senyum Sama Istri Aja Gak Mau Senyum Pulang Mukanya Sudah Manyum Habis itu Ambil Hapi Lirinya Dicuein Minum Mas Baru Aduh Kadang-kadang Istrinya Kasian Duga Tapi Kadang-kadang Istri Begitu Pula Suaminya Pulang Assalamualaikum Lam Buat Kopi Dek Nih Air Panas Ada Kopi Ada Gula Ada Tinggal Jadi Kalau Aku Ambil Hapinya Tukur Rendam Di Bak Uami Pulang Setengah Mati Cari Duit Di Luar Kerja Cari Nafkah Pulang Pulang Assalamualaikum Lam Apalah Artinya Susahnya Senyum Kata Nabi Min Alamati Ahlil Jannah Tabas Ciri-ciri Ahli Sorga Itu Kemana-mana Senyum Jadi Di Dunia Sudah Kelihatan Ahli Sorga Senyum Kedulu Saya ingat Gruder Seorang penulis Terkenal Dari Barat Namanya Gruder Gruder G Ruder G Ruder Mengarang buku Tebal Segini Judulnya The Smiling General General Yang Senantiasa Tersenyum Pak Harto Saya baca Ruder Bahasa Inggris Salah enggak Ruder Membuat buku Pak Harto The Smiling General General Yang Senantiasa Tersenyum Menterinya Pilato Keliru Pak Harto Senyum Mana Pak Harto Marah Dirjennya Pilato Pak Harto Senyum Keliru Yang dipilihatkan Senyum Minggu depan Tukar Tapi Pak Harto Menteri Pak Harto Tidak pernah Dipecat Di tengah jalan Pak Harto Pak Harto itu Menteri Macam mana pun Salah menteri Ditanggung jawab Pak Harto Pak Harto Tidak pernah Memberhentikan Menteri Tengah jalan Kecuali Menterinya Mengundurkan diri Ya Kayak Bedu Amang Tersandung Masalah Korupsi Dia berhenti Menteri 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 Kertapi Bintaru Tabrakan Ya kan Tidak diberhentikan Di tengah jalan Pak Harto Diam aja Tapi begitu Habis Pemilu Pemilihan baru Hilang Namanya Dan Memberhentikannya Senyum Ternyata Kata Nabi Ciri-ciri Ahli Sorga Selalu Ter Ciri-ciri Ahli Neraka Sudah Suntur Di dunia Sudah Suntur Sama Bini Sama Anak Sama Bawah Sama Masjid Pun Merbot Masjid Takut Ini orang Kok gak Pernah Senyum Ayo Tersenyum Selal Tersenyum Mudah 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 Dan kita masuk Golongan Ahlu 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 Janna Ahlu Surga Minta Ahli Janna Mungkinkah Orang Islam Malu Beramal Sholeh Ih Banyak Anak Muda Pergi ke Masjid Pecinya Dikantongi Sampai Menjadi Dipake Habis Sholat Kantongin Lagi Keluar Masjid Malu Kelihatan Orang Malu Kelihatan Orang Baru Sholat Malu Beramal Padahal Sholat Itu Shiar Sholat Itu Shiar Amal Itu Kata Imam Ghazali Sudah lewat Sebulan Berapa bulan Lalu Shiar Amal Itu Shiar Harus Dilihat Orang Islam Itu Harus Dilihat Ke Orang Wala Karihal Mushrikun Islam Itu Diturunkan Allah Kepada Nabi Muhammad Agar Ditunjukkan Kepada Agama Yang Lain Semua Bahwa Islam Paling Unggul Wala Karihal Mushrikun Wala Orang Mushrik Enggak Harus Tunjuk Banyakkah Orang Yang Malu Beramat Banyak Coba Kata Nabi Siapa Sedekah Satu Butir Korma Dibayar Sebesar Gunung Uhud Pahalanya Dibayar Sebesar Gunung Berani Sedekah Satu Butir Korma Berani Besok Pulau Gadung Sekarang Sudah tutup Pulau Gadung Pindah Pulau Gebang Saudara Saudara Saya Maserkan Satu Butir Korma Siapa Yang Mau Berani Berani Besok Saya Kasih Kormanya Gak Berani Berarti Kita Anggap Remeh Dengan Amal Kata Nabi Siapa Sedekah Sebutir Korma Allah Bayar Pahalanya Sebesar Gunung Uhud Gak Berani Yang Lebih Hebat Selamatkan Dirimu Walau Dengan Separuh Korma Misbu Separuh Korma Separuh Korma Kita Sedekahkan Orang Bisa Menyelamatkan Kita Dari Neraka Berani Saudara Saya Kasih Korma Separuh Loh Kok Separuh Yang Separuh Sudah Saya Makan Separuh Lagi Sisanya Berani Berani Kita Gak Berani Beramal Soleh Apa Salahnya Kasih Gak Usah Malu Tapi Kan Kita Gengsi Kita Malu Beramal Soleh Hadis Soheh Kata Nabi Lagi Kamu Kalau Masak Makan Yang Harum Baunya Tercium Tetangga Sebelah Kirim Satu Piring Kecil Walau Satu Potong Kari Kambing Yang Pasak Kalau Sepotong Kari Kambing Itu Sepotong Dagingnya Kirim Ketetangga Sebelah Kalau Gak Punya Lagi Dagingnya Dagingnya Rupanya Cuma Tiga Potong Sepotong Untuk Dia Sepotong Istrinya Sepotong Anaknya Banyakkan Kuahnya Kirim Kuahnya Kesamping Rumah Berani Ibu Berani Enggak Ketuk Pintu Assalamualaikum Buratna Waalaikumsalam Saya Masak Kari Oh Dari Tadi Ketium Harumnya Buat Perut Saya Melilit Ini Saya Kasih Kuahnya Sepiring Kecil Berani Enggak Berani Beratikan Kita Enggak Yakin Dengan Rasulullah Itulah Gunanya Belajar Kitab Ini Supaya Kita Itu Jangan Merasa Mahlu Beramal Soleh Karena Allah Janji Siapa Yang Beramal Berbuatan Baik Walau Sebesar Biji Sawi Sekarang Saya Tanya Mana Lebih Besar Sepiring Kuah Atau Sebutir Biji Sawi Kuah 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 Enggak Berani Apalagi Biji Sawi Jumpa Petani Pak Pak Sini Saya Mesti Kasebutir Biji Sawi Berani Berarti Kita Enggak Yakin Dengan Amal Islam Ini Kalau Beramal Jangan Milih Milih Besar Atau Kecil Apa Yang Bisa Dibuat Buat Saja Sebab Allah Melihat Amal Walaupun Sebesar Biji Sawi Allah Lihat Amal Itu Dan Allah Ganjari Manja Abil Hasanati Falahu Asru Falahu Mislu Asru Amsaliha Asru Amsaliha Siapa Berbuat Satu Amal Satu Kebaikan Allah Bayar Seperti Kali Liput Inilah Memupuk Hati Itu Agar Kita Mau Taat Sama Allah Kamu Jangan Takut Jangan Bimbang Jangan Ragu Jangan Cemas Wah Antubul A'launa Inkuntum Muminin Kamu itu Derajatnya Paling tinggi Yang lebih tinggi Dari kamu Kalau kamu Yakin Beriman Sama Allah Dan Rasulnya Rasul bilang Jangan Jangan Anggap Enteng Dengan Amal Baik Hitaman Yang Derami Sedekah Kuah Itu Cuman Orang Minang Saya Dulu Naik Mobil Ke Bandung Naik Bus Itu 14 Hari SMP Libur Sekolah Saya bilang Sama Umi Saya Mau Ke Jawa Naik Terkapan Terkapan Aja Murah Merpati Kalau Merpati Murah Dari Polonia Berangkat Paling 25 ribu Waktu itu Angkos Saya bilang Saya ini Anak muda Saya mau jalan-jalan Mau lihat Tanah air Atau naik ke laut Nak Dua hari Sampai Lewat Berlawan Sampai Tanjung Priok Enggak Saya mau naik Mobil Payah Jalan belum Di asfal Nyebrang Kadang-kadang Pake rakit Itulah tantangan Namanya Anak muda Bikas Ibu saya Satu keranjang Plastik Isinya Rendang Krepek Singkong Pisang Goreng Udah tuh Satu botol Minuman Pake sumbet Bagabos Disumpet Dulu Mana ada orang Jual Aku Untuk apa Umi Saya bilang Nanti Kamu lapar Di jalan Mana tahu Mobilnya Kecelakaan Ada kecelakaan Macet Di jalan Mokok Nggak bisa Nunggu Sehari Sehari Baru datang Mobil Derek Kamu minum Air Ada Rendang Ini Padang Nggak Busuk Sampai Jakarta Saya Masak Yang Bagus Nggak Busuk Jamin Umi Sampai Jakarta Nggak Busuk Asal Kau Makannya Ambil Pake Sendok Ini Pisang Goreng Itu Tiga Hari Nggak Busuk Juga Pisang Goreng Cuma Dia Keras Saya Makan Krepek Singkong Sampai Jakarta Sebulan Nggak Nggak Basi Itu Hebat Nggak Umi Saya Tanya Umi Kenapa Krepek Singkong Nggak Basi Saya Pulang Nggak Pake Tomat Ngang 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 Itulah Berangkat Saya Waktu Itu Kan Zaman Susah Duga Orang Orang Susah Naik Bus Itu Bawa Nasi Dibungkus Pake Daun Pisang Dibikin Keras Nasinya Apa Namanya Dibikin Padat Nasinya Itu Apa Namanya Itu Kalau Di Timbel Tapi Dalamnya Nggak Ada Apa Nasih Putih Benar Dibungkus Daun Pisang Satu 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 Potong Satu Potong Dia Bawa Piring Kaleng Penumpang Bawa Piring Kaleng Begitu Mendarat Berhenti Restoran Padang Dia Letak Nasih Itu Dia Datangi Pelayan Itu Mas Bang Minta Enggak kuah bang, berarti kan enggak bisa beli telur, cuma kuah, apa kata pelayan itu, kuah di belakang, satu ember, satu ember ya Allah, betul-betul satu ember, saya habis makan kenyang-kenyang saya kasih duit banyak sama ibu saya, makan saya pergi ke belakang kan, bersih-bersih saya sholat, mana sih kuah satu ember itu, memang satu ember itu kuah, kelapa itu, santan kelapa, ya enaklah makan sepuasnya pakai kuah, jadi sampai Jakarta, seluruh restoran Padang, waktu itu, itu kuah gratis, berarti kan orang Minang mengamalkan sunnah nabi, walaupun kuah, berarti yang berani cuma orang Minang, kita gak imun orang, minang berani tuh seember, dan seluruh restoran Minang, dari Medan sampai ke Jakarta, bayangkan, di Riau, di Minang, di Jambi, di Lampung, di Palembang, semuanya gratis, tapi dulu sekarang bayar kuah, orang Padang pun akhirnya pelit juga sekarang, jadi kapitalis, entah kuah, kuah bayar kata-kata, ini yang diajarkan oleh Baginda Rasulullah SAW kepada kita, apa yang bilang nabi, jangan kita, ah lah kecil, pahalanya, jangan, apalagi sampai mengatakan percuma, percuma kau sholat, ternyata kau mencuri sepatu, sholat gak percuma, jadi lebih baik nyuri sepatu sekalian gak sholat gitu, tentulah sholat, mencuri sepatu, lebih baik daripada mencuri sepatu, tidak sholat, yang paling bagus sholat tidak mencuri, itulah amsal fil amsal itu banding-banding, banding-banding harus adil membanding orang, percuma kau sholat, kau ternyata mencuri sepatu, manalah percuma, di akhirat nanti pahala sholatnya dihitung, dosa mencuri sepatunya dihitung, ditimbang, ya kan, kalau lebih banyak baiknya masuk surga setelah ditimbang, kalau banyak dosanya masuk neraka, ditimbang gak percuma, kok percuma sih, gak ada percuma dalam Islam, siapa membuat satu amal baik sebesar zaruh, Allah lihat dan Allah baik, buat jahat sebesar zaruh pun Allah lihat, wa kana sa'yukum mashkuro adalah Allah subhanahu wa ta'ala itu, atas usaha yang kau buat dalam amal, pasti Allah itu mashkuro, membayarinya dengan rasa syukur kepada kamu, jadi Allah itu juga senang dengan orang yang beramal soleh, walau kecil, kita tidak tahu kadang-kadang kita masuk surga gara-gara amal yang kita anggap kecil, satu hari Sulaiman Radul An-Huti berjalan musyabir, sahabat nabi, tiba-tiba dia masuk ke dalam goa, mau tidur, karena dia lihat awan besar bergulung-gulung, angin kencang, ini mau datang badai, kalau badai datang, kalau kita gak masuk goa, mati waktu zaman itu, maka dia masuk ke goa, tiba-tiba dilihatnya di depan pintu goa, anak kucing, anak kecil, anak kucing, dilihatnya, aduh, kalau kena badai ini, anak kucing ini mesti mati, ini anjut, kena badai, diambil anak kucing itu sama dia, sama oleh Sulaiman Radul An-Huti masukkan ke jubahnya sini, anak kucing itu masukkan ke tangan jubahnya, badai datang di peluk, tertidurlah, Salman Radul An-Huti tertidur, sadar-sadar, kucing itu dilepasin, badai sudah reda, kucing pergi, malamnya, beliau tertidur, datang malaikat dua orang berdialog, mimpi, ini Sulaiman ini ahli surga, dia akan dimasukkan ke surga oleh Allah, terus yang satu nanya, apa amalnya? apakah karena sholatnya? bukan, apakah Allah ridho kepadanya, karena puasanya? bukan, Salman disitu melihat orang itu, terus dia nanya, apa yang menyebabkan Allah ridho sama saya, sehingga saya dimasukkan ke surga, malaikat itu menjawab, dalam mimpinya, kamu menyelamatkan seekor anak kucing, kasih sayangmu terhadap anak kucing itu, menyebabkan Allah juga kasih sayang kepada kamu, ada hadisnya itu, man la yarham la yurham, irhamu man fil ardi, yarhamkum man fissama, siapa tidak punya perasaan kasih sayang, Allah tidak akan menyayanginya, sayangi olehmu penduduk bumi ini, walaupun anak kucing, nanti seluruh malaikat selangit, akan sayang dan cinta kepada kamu, bisa masuk surga, gara-gara menyelamatkan anak kucing, tapi bisa masuk neraka, gara-gara menyiksa kucing, zaman nabi, seorang sahabiah, seorang perempuan, orang amsor, orang medina, kucing itu dikurungnya, mungkin takut mencurilah kucing itu kan, dikurungnya kucing itu, lupa dia kasih makan, yang tidak dikasihnya makan, bukan lupa, disengajanya tidak dikasih makan itu kucing, dikurung, akhirnya kucing itu mati, nabi tahu, nabi bilang, wanita ini masuk neraka, gara-gara menyiksa kucing itu, nah main-main kita dengan ini, oleh karena itu, alah kucing saja kok, alah kucing saja kok, kucing, gara-gara kucing kita bisa masuk surga, gara-gara kucing bisa masuk neraka, sampai sini saja, mudah-mudahan, kita bin hajulabidin ini bisa kita teruskan, mudah-mudahan Allah SWT, mengampuni seluruh dosa kita, dan memuliakan kita, dan menjadikan kita orang yang tidak anggap enteng dengan amal soleh, walau sebesar darah, dan tidak juga anggap enteng dengan dosa, walaupun sebesar darah, sebab yang apapun amal baik atau amal jelek, kita lakukan di akhirat, pasti akan ditimbang, oleh Allah yang maha adil, kecuali dosa yang sudah ditobati, maka di akhirat ditipeks, dihapus, tidak ada lagi dosa, bagi dosa yang sudah ditobati, oleh seorang hamba, subhanallah bihamdihi, subhanakallahumma wa bihamdika, ashahadu alla ilaha ila anta astaghfiruka wa atubi laik, subhanallah rabbika rabbil izzati amma yasifun, wassalamun ala al-mursalina, walhamdulillahi rabbil alamin, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, bismillahirrahmanirrahim, terima kasih. Terima kasih.